Halo, selamat pagi, selamat beraktifitas kawan-kawan Dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat Tanpa kurang satu apapun Dan juga saya berdoa, semoga kopi kawan-kawan dalam keadaan lebat dan banyak hasilnya ya Kawan-kawan, menurut saya Dalam sebuah petak kebun kopi Ataupun dalam satu bidang kebun kopi Ada baiknya kita menerapkan berbagai jenis klon kopi ya Di kebun saya ini, kawan-kawan Ada sembilan jenis klon kopi ya Yang dimana setiap sembilan jenis ini Mempunyai sifat dan karakter berbeda-beda ya Untuk setiap jenis klonnya Semua itu saya lakukan semacam untuk perbandingan ya Dan juga pengamatan Dan juga sedikit penelitian Untuk mengamati perkembangan, pertumbuhan dan juga karakter kopi itu sendiri Mana yang tahan cuaca Mana yang tidak tahan cuaca ya Nantinya akan terseleksi di kebun kita Dari sembilan jenis itu kawan-kawan Saya tidak akan sebutkan ya Mana yang terbaik Karena hal ini menghargai Daripada master-masternya ya Ataupun para empu-empunya klon itu Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih Telah membuat klon kopi yang baik dan juga unggul Di kebun kopi itu kawan-kawan Tidak semuanya sama ya Jadi dari satu daerah tertentu Ada satu jenis bibit kopi yang unggul Ataupun yang baik Belum tentu akan menurun sifatnya Ketika kita bawa ke daerah kita Terkhusus mungkin ke kebun kita Kawan-kawan Kopi itu tidak 100% ya Tidak 100% mengikuti Daripada induknya Ataupun mengikuti daripada bibitnya ya Karena walaupun 1% Pasti ada penyimpangan gen dari klon kopi itu Makanya saya Menerapkan di dunia saya Ada 9 jenis klon kopi Dan sampai hari ini Saya terus memasukkan jenis-jenis Klon kopi yang terbaik Ataupun yang unggul Menurut pengampatan saya ya kawan-kawan Dan juga Pendapat saya ini bukan suatu acuan ya Ataupun bukan suatu mungkin Keharusan Itu menurut saya saja ya Karena kita ketahui sendiri Kalau klon kopi itu sama semua Di suatu daerah Ataupun suatu tempat Tentu tidak ada perbandingan lagi Tentu tidak akan lagi keluar jenis-jenis klon Yang baru lagi Makanya Daripada sesekian banyak Klon yang ada itu Saya menerapkan sistem Perpaduan ya Perpaduan Ataupun semacam pencampuran Untuk klon kopi Kita lihat videonya kawan-kawan Di kebun saya ini Untuk berbagai jenis klon kopi Oke Yang ini yang pertama kawan-kawan ya Ini jenis klon Talang sering panjang ya Empunya adalah Selapa yoyo ya Begini penampakannya kawan-kawan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan yang ini kawan-kawan Jenis klon Daun lebar ya Kawan-kawan Boleh dilihat Yang ini jenis klon kopi dari Lampung ya Kawan-kawan dulu Yang ada di pertalangan saya itu Bahwa Kopi jenis ini ya Dia sebut Ini kopi dari Lampung ya Ini penampakannya kawan-kawan Yang ini kawan-kawan Jenis jenis cipit abang ya Juga untuk penamaan itu sendiri ya Penamaannya cipit merah Ataupun cipit abang itu Bukan rasa sekedar nama Karena memang ini Mudanya ataupun Pucuk daunnya merah ya Seperti ini kawan-kawan Oke Dan yang ini kawan-kawan Kopi tengah padang ya Namanya Ini kopi tengah padang Penampakannya kawan-kawan Dan yang ini kawan-kawan ya Kopi mayung ya Jadi seperti ini Kawan-kawan Jadi terima kasih teh Buat bapak-bapak Yang sudah membuat klon ini ya Yang ini jenis kopi bumiagung ya Oke Bumiagung namanya Penampakan Untuk kopi bumiagung ya Kawan-kawan Ini buahnya Buahnya besar-besar ya Untuk kopi dari bumiagung Yang ini kopi dari Gunung Agung ya Oke Penampakannya ya Genap Penampak Telgambi Bersambungan Bersambungan Itu sedikit bagian dari 9 klon jenis kopi yang saya sebutkan tadi tadi Hanya sekedar acuan ya Bukan jadi satu keharusan Tapi itu adalah menurut pendapat saya Itu saja kawan-kawan Sampai jumpa kembali di video berikutnya Akhir kalah mobil hitam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya laptani Indonesia